Terima kasih. Terima kasih mas Bilal buat ributannya. Saya sedikit mau menceritakan hari ini kita mendapatkan satu berkat yang luar biasa di event di juri BNR di Gantangan Kertalangu. Saya nama Pak Andrea Suwanda. Saya mendapatkan kifas ini dari Mas Irul. Jadi pemiliknya itu Mas Irul. Mas Irul dulu sempat diliput namanya jadi Pak Rul. Tapi setelah beberapa waktu juara terus kembali ke namanya yang lama jadi namanya kifas. Mungkin itu yang bisa sedikit saya kasihkan. Oke Om Irul. Kan ini emang burungnya dari Om Irul ya? Kalau boleh tahu Om dulu dapatnya pertama kali dari mana Om? Kalau jenjang dari pertamanya lah? Yang pertamanya lah. Karena burungnya kan nggak tahu dari mana-mananya. Yang penting burung dari Jawa ini. Dulu takeover itu dengan harga berapa sih? Murah. Kalau ini 4 setengah. Masih zamannya masih ya tahun nggak enak lah. Apakah dulu pernah masuk? Pernah dipegang Mas Irul? Kalau dulu sering waktu gimana. Terus kendala apa aja sih yang pernah dihadapi sama Mas Irul dengan burung ini? Mungkin ya karena kesibukan kerja lain-lain itu jadi kurang lah. Bermain apa-apa mungkin. Jadi kok harus dikerja dulu. Coba-coba panggung lama. Mas Irul megang berapa tahun Mas Irul ini? Hampir 6 tahun. Kan ini kan udah di takeover oleh Om Andre ya? Iya. Tapi kan tetap berdua ya? Kita tetap jalan bareng lah. Kalau boleh tahu Om Andre, takeover berapa sih Om? Oh kalau nominal itu kita nggak akan sebutkan. Karena kita ini menjadi satu saudara gara-gara si Cipas ini. Kita jadi satu saudara. Jadi kita tidak ada hitungan nominal uang. Tetapi kita menjadi sahabat, kita menjadi saudara dari si Cipas ini. Nah ngomong-ngomong nih, nama Cipas itu asalnya dari mana? Mas Irul juga. Kalau Cipas emang asalnya dari Malang. Sudah diunggah tadi ini. Dari nama awal, kita pakai Cipas. Karena ekor kayak Cipas. Ekornya kayak Cipas, kebiak-kebiak. Makanya dari itu namanya Cipas. Terus dia mungkin, nggak tahu kenapa, dia mungkin dipersemukan sama Om Andre. Nggak berubah namanya. Kan siapa tahu jadi makin pekah. Makin jalan. Terus Om Andre, selamat takeover Om Andre. Pernah ada kendala dari Cipas ini? Nggak ada. Ini burung-burung. Saya anggap ini burung the best. Burung yang terbaik. Kalau saya bilang di antara semua burung, ini burung yang terbaik. Emang kelebihannya apa sih kalau dari Cipas ini? Burung ini digantung pasti kerja. Pasti teler, pasti kerja. Nggak pernah repot, nggak pernah susah. Burungnya gampang. Karena dikasih apa Om kira-kira Om? Nggak ada, nggak ada dikasih apa. Ini burung ini hariannya biasa. Buka krodong, terus jangkrik cuma satu. Terus kadang dimandiin. Kadang nggak. Tapi memang burung yang sudah burung factor. Jadi memang sudah burung, sudah mapan. Tentunya burung ini tidak pernah mengetewakan. Setiap minggu itu selalu kerja. Selalu kebarat. Kira-kira dalam waktu seminggu itu Cipas ini pernah berapa kali sih? Dalam satu minggu juara itu? Setiap hari pernah. Satu minggu. Setiap hari Senang Selasara, Buka Pesuacap itu, Trek terus. Juara terus. Tapi terakhir-terakhir ini, ya mungkin saya juga nggak enak sama para pemain aniser yang lain. Karena burung ini sudah pasti kerja dan pasti juara. Jadi, ya saya sekarang mainnya hanya setiap minggu aja. Di bawahnya hanya setiap minggu aja. Memberikan kesempatan buat pemula-pemula di latihan-latihan di gantangan-gantangan yang harian. Kalau untuk buahnya, Om? Apakah ada pakai buahnya, Om? Nggak ada. Untuk ekstra fouding-nya apa aja sih? Hanya jangkrik aja. Hanya jangkrik aja, nggak ada lagi. Mandinya? Mandinya tetap. Rata-rata saya malam sore. Ini kan burung kan kalau bisa dibilang stabil. Rahasianya tuh kestabilannya bagaimana sih? Kalau itu, burungnya sudah mampat. Kestabilan tuh kata burungnya sudah mampat. Sudah umurnya sudah mampat. Sudah boleh dikatakan dia sudah. Pas lah. Nggak ada birahnya nggak naik turun. Birahnya ya tetap penceng aja dibawa. Kalau gantangan, silap. Gantung bagi kerja. Pernah menjuarai di event paling besar? Apa sih yang paling membanggakan dalam kivas ini? Semenjak Om Andre pegang? Oh, setiap minggu dia. Setiap minggu di DNR, di TDI. Di event-event mana aja. Setiap minggu di jual. Kedepannya pengen berangkat kemana nih Om? Apakah ada persiapan event apa nih Om? Ya, kalau itu nanti kita akan persiapkan. Karena kita nggak tahu tradisinya dari Mas Yuri ini. Berangkat ini dia ngurak. Tapi kalau nggak ngurak ya kita akan tetap pakai air. Om, tadi kan tak lihat ekornya kan kayaknya belum penuh Om. Kenapa itu Om kalau boleh diceritakan? Ekornya sebenarnya ini. Jadi rusak yang satu separuh itu ekornya rusak. Karena dia dulu suka belapak di cangkarnya itu belapak. Sehingga ekornya itu rusak. Jadi nggak kelihatan kalau dia ditanggung. Sempat yang baru itu sempat lepas tapi tumbuh. Makanya yang baru itu kelihatan bagi. Jadi separuh ekornya itu rusak. Nggak kelihatan kalau dia buka air. Sampai sekarang nih Om, ada nggak yang ngelirik cifas ini Om? Sampai sekarang yang misalnya ada yang pengen beli gitu Om? Oh, sementara ini belum ada. Sementara ini belum ada. Tapi kira-kira bakal dijual apa nggak Om? Oh, nggak akan dijual. Ini burung ini dipakai sejarah. Saya pakai sejarah kenangan bersama Mas Yuri. Walaupun ditawar berapa ini nggak akan dijual. Oh ya Om, ini dari tim apa Om ya Pak? Dari parul single-factor. Apa itu artinya Om? Parul itu bayangan Irul itu dari Mas Yuri. Nggak pengen Om Andre ini nama ya? Nggak akan. Saya memang dari awal sudah bersama Mas Yuri ini. Untuk menjalin persahabatan, persaudaraan. Supaya bisa main kemana-mana. Mau main ke luar Jawa, mau main ke luar Bali, mau ke Jawa, ke Lombok, kemanapun. Saya pasti bersama Mas Yuri. Oke Om, sampai ketemu di Line Ipun ya? Ya, terima kasih. Bye-bye Om. Bye-bye. Ayo tengah, tengah, 21. Per. Ayo, tengah, 21. Per, per. Ayo, 21. 21 cari dongannya. 21 cari dongannya kalau ada. Ayo, 21. р, 21. Bo, dari dongannya. Hai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.